Intro Saya hormati Ibu Dr. Edram Rokmiatun Enghum sebagai penguji 1 Yang saya hormati Ibu Dr. Amilda Enghum sebagai penguji 2 Dan yang teruji pada hari ini, Alvin Aritunang Hari ini kita akan ada pengujian tesis terbuka Dengan judul Kota Lubuklinggau pada tahun 1994-1991 Studi tentang perkembangan kota dan ekonomian pada zaman kolonial India Belanda Ada beberapa hal pada pengujian hari ini Yang pertama, rakaian yang akan kita lakukan itu nanti pataran Alhamdulillah, 15 menit Kemudian nanti kami serahkan kepada kedua penguji Untuk memuji atau memberikan masukan Sertai dengan ujian tesis ini Untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT Harilah kita buka acara ujian tesis terbuka kita ini Dengan sama-sama membaca pas malam Baik, sebelum kami serahkan untuk melakukan aparan Ada beberapa hal yang biasa disampaikan ketika ini melakukan ujian Pertama, bahwa pada kesempatan ini sudah tidak pada tempatnya lagi Anda melibatkan pihak-pihak lain terkait dengan ujian ini Jadi tentu dengan kemampuan dan data-data yang sumber yang mendapatkan Sebagai pertanggung jawaban dari hasil penelitian sejarah Baik, selanjutnya kami persilahkan Kurang lebih 10-15 menit Untuk menyampaikan laparan Berkait dengan masalah belakang Yang teori dan penelitian Simpulan atau teman Kami persilahkan pada saudara Arifin Arifin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah bersedia untuk menguji saya hari ini Ijinkan saya untuk memafankan hasil penelitian saya Hasil penelitian saya ini Baiklah, langsung saja Kawasan Lublingo mengalami perkembangan penataan ruang kota Yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sosial ekonomi Dan sektor lain itu mulai berkembang pada masa Zaman kolonial India Belada itu Pada tahun 1934 sampai 1941 Dan disitu saya melihat Apakah pernah kota Lublingo itu mengalami perkembangan pada masa itu Kenapa tidak di tahun-tahun sebelumnya Dan saya menemukan fakta Di dalam Stagbat Itu bahwa ternyata Memang kota Lublingo itu dipindahkan oleh Belanda pada tahun 1934 Tetapi Ada sumber-sumber yang tidak Apa namanya itu Untuk di internet itu ada yang namanya Jadi Wikipedia itu dia beranggapan bahwa Kota Lublingo itu dipindahkan oleh Apa namanya itu Oleh Belanda itu pada tahun 1933 Jadi disitu saya Menganalisis lebih dalam lagi Apakah pernah tahun 1933 itu Menjadi acuan bahwa kota Lublingo itu Sudah dipindahkan Dan saya menemukan di Stagbat Pada tahun 1934 Nomor 196 itu Ternyata disitu Lublingo itu Baru dipindahkan pada tahun 1934 Dan disitu saya Beranggapan Bahwa Apakah kita mengetahui Sebuah sejarah Apakah kita mengetahui Sebuah fakta kebenaran ini Untuk menghakimi Atau untuk memperbaiki Seperti itu Itulah yang saya jalani sekarang Bahwa Nanti dalam hal ini saya ini Akan ada perdebatan Di antara yang lainnya Apakah tahun 1953 1934 Tapi saya berani bertanggung jawab Di itu karena Saya memiliki faktanya Sedangkan yang disitu Yang ditulis di Internet ini Fakta-daktanya itu Lebih ke arah Pengetahuan dari mana Kayak gitu Dan masuk ke dalam Selain itu Keresahan saya mengambil diri Tahap awalnya Dan untuk Apa namanya itu Fakta-fakta Fakta belakang Masalahnya Ya kemarin lagi tadi Bahwa Lublingo ini Memiliki Apa peradaban Dari Dari Masa Primitif Yang kita kenal dengan Apa namanya itu Pulau kembar tadi Sampai ke Masa yang Tradisional Yaitu perkembangan Marga-marga Sampai juga Ke perkembangan Modern Maksudnya Modern pada tahun 19 Eh pada Pada abad ke-20 Modern Modernisasinya Seperti itu Jadi disini Saya menggunakan Teori Pada ujian tertentu Kemarin Saya mengambil Teori siklus Tetapi Setelah saya Kaji ulang Ternyata Coyul siklus itu kan Berputar-putar Jadi Saya Di Kerokomendasi Penguji Ibu Amerika Sama Ibu Endang Jadi saya Mengambil Teori Lebih ke Saragaya Progressive Linear Jadi Dan saya Juga Apa nama Jadi Saya juga Pelajari Progressive Linear Itu Ternyata Progressive Linear Itu adalah Pecahan Dari Teori Gerak Sejarah Yang Pecahan Dari Teori Gerak Sejarah Yang Mana Teori Gerak Sejarah Itu adalah Apa namanya Itu Pun Amat Menuju ke arah Timbulnya Suatu Peristiwa itu Didasari oleh Manusia itu sendiri Bagaimana Sebuah Peristiwa itu Bisa Berjalan Yaitu Ada yang Namanya Penggerak Penggerak Di sini Masyarakat Itu sendiri Yang menciptakan Kebudayaan Itu Dan Saya memakai Teori Progressive Linear Yaitu Sebenarnya Progressive Linear Ini Ada dua Yang memakainya Satu Imo Caldun Dua Fiko Dan Saya lebih Condong Ke teori Apa namanya Progressive Linear Dari Imo Caldun Itu Tersendiri Untuk Mencari Jujur saya Perkembangan Kota Jadi Saya Menggunakan Teori Progressive Linear Dan Juga Ada yang Pertumbuhan Sosial Ekonomi Di situ Jadi Saya Memkombinasikan Teori Progressive Linear Itu Dengan Menggunakan Teori Pertumbuh Ini Pertumbuhan Ekonomi Yaitu Dari Prosto Prosto Juga Menjelaskan Bahwa Apa namanya Dalam Pertumbuhan Suatu Wilayah Ada tahapan Tahapannya Seperti Tahapan Disifat Tradisional Tahapan Persyaratan Untuk Persyaratan Untuk Lepas Landas Ketiga Tahapan Lepas Landas Keempat Tahapan Gerak Menuju Tingkat Kerewasaan Kelima Tahapan Terat Konsumsi Tingkat Tinggi Nah Di sini Prosto Ini Mengambarkan Pertumbuhan Itu Seperti Lapangan Seperti Bandara Seperti Itu Jadi Pas Ada Lepas Landas Ada Tahapan Menuju Tingkat Atasnya Tetapi Dimana Posisi Lubu Linggo Pada Tahun 1934 1931 Saya Saya Berpendapat Di sini Menurut Emad Saya Lubu Linggo Itu Masuk Ke Fase Tahapan Lepas Landas Dia Baru Dibuat Baru Dibuat Pemerintah Kota Kolonial Baris 1934 Dan Bagaimana Tahapan Kota Lubu Linggo Itu Dalam Waktu Secepat Itu Bisa Mencapai Ya bisa dikatakan Mencapai Sebuah keberhasilan Untuk Deerah-deerah yang lainnya Meninggalkan Deerah-deerah Seperti Warabiti Yang sudah berkembang Hampir 100 tahun Dan Warabiti Yang terkenal dengan Dermaganya Itu kan Seperti Itu Untuk Terangkat teori Jadi saya mengamati Untuk Perkembangan Wilayah Saya menggunakan Teori Purgisip Denia Dari Mbak Aldun Dan Saya Kombinasikan Untuk Melihat Pertumbuhan Ekonominya Dari Justo Untuk Meteorologi Penelitiannya Saya Meteorologi Penelitiannya Kualitatif Perspektif Perspektif Penulisannya Saya Menggunakan 5 Bab Subbab Terima kasih Sebelumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Tadi sudah Dipapatkan Terkait Dengan Tesis Pada Siang hari ini Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Menguji Pertama Ibu Dokter Dan Untuk Menguji Pembelikan Masukan Pada Alvin Haritam Alvin Selamat 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 kita berbicara tentang ini. Sebenarnya kalau saya lihat keundikannya yaitu, kan daerah Lumpur-Lingga lalu kita tarik ke belakang lagi kan ya, sejarahnya yaitu daerahnya Sindang. Sindang, kalau menurut yang pernah saya, kalau menurut buku dalam Kepiangan Politik gitu, dia berbicara bahwa katanya kalau daerah Sindang itu dia menjadi mitranya Ketertanan, lebih ke arah mitra itu sekarang, jadi untuk mereka membayar pajak itu mereka dibebaskan untuk membayar pajak, dan daerah Sindang ini adalah sebagai seorang tentara perbatasan. Ya, di Jogja itu ada patok ya, wilayah-wilayah yang di situ perbatasan. Dan memang Lingga ini kan uniknya kan menjadi kota transit ya, arah Padang, arah Punggulu, bagaimana-mana. Iya. Terus, iya dekat dengan Curug dalam segi geografisnya, sehingga kolonial itu wajar kalau konteks ekonominya cenderung ber... apa istilahnya, mengambil... Ya, mengambil... Ya, mengambil... Hasil. Ya. Hasil bukisayanya. Ya, seperti itu kayak Curug. Kenapa Curug kemudian jadi ada koloninya ya, membuka kebun-kebun di sandu? Iya. Tapi kan Pak Karam juga, juga nanti. Kalau Pak Karam memang primadonal. Iya, karena kan budidaya komoditi kebun, ya itu kan tergantung nanti juga di wilayah Pakar istilahnya itu cocok nggaknya itu lho? Di budidaya kan di sana, kan suka begitu. Nah, kemudian kalau bisa dikatakan kolonial Belanda itu kan sebelum tahun ini juga sudah ya, sudah di sana. Iya. Kenapa tahun 3-4 lho? Atau ada tidak? Kalau bisa dikatakan tadi kan ngomongan teori silkus ya. Artinya kalau sejarah ekonomi kan ada masa... Kalau konteksnya itu kan hubungannya gitu. Itu dalam bidang ekonomi itu di situ lagi cahaya-cahanya gitu ya. Cahaya-cahanya baik para kebun maupun usaha dari pemerintah kolonial. Nah kira-kira kalau menurut teori silkus itu kapan mulai merintisnya, kapan mulai jayanya, kapan mulai pengunduran dan disetapkan oleh apa. Kemudian faktor mendorong kejayaan tersebut untuk dampak dari masyarakat lokalnya. Ini kan menyebutkan Islam juga. Tapi Islamnya orang-orang kecenderung dari Zeron ya. Tapi kalau kebaruan dari alam itu sendiri, ada anak dari karsip-karsip atau manuskrip dan sebagainya. Saya menjabat Anda. Untuk kebaruan sendiri Buya, yang tadi saya bilang. Ada, saya lihat apa di dalam tesis saya, orang-orang membicara tahun 1933 itu. Jadi ya, kolonial itu sudah dipindahkan oleh Belanda kan. Maksudnya dipindahkan. Dalam konteks seperti apa tidak pernah dijelaskan. Nah, kalau untuk kebaruan saya, saya berani untuk memindahkan bahwa Mujibila itu pada tahun 1934 itu dipindahkan ke seni, seni sungguhnya dipindahkan. Jadi? Dari, dari apa namanya tuh. Tipe kota musimung itu dipindahkan dari warah medik ke lubrinal gitu. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya tuh, saya tuh lebih, apa namanya. Jadi, saya tuh akan membuat tanda-tanda tangga kutip, alas dikasih dokter gitu. Jadi bahwa Lumpur Lingga tuh dipindahkan, apa namanya. Ibu kota musimung itu, pada masa, eh, pada tahun 1933 itu, masih muara beti, bukan Lumpur Lingga. Lalu ibu kotanya muara, eh, kalau ibu, kalau tahun 1934, barulah Lumpur Lingga tuh menjadi ibu kota musimung gitu. Nah, gitu. Dengan fakta yang saya temukan di Sarbat tadi, ibu. Seperti itu. Nah, kayak gitu aja, ibu. Ya, itu kaitannya dengan, ini kan ngomongkan ekonomi ya. Iya, jadi. Selainnya kan ada siklus nih, berarti masa perintisan dan perkepunan, entah rakyat, entah ini. Itu kan ada, ada, apa namanya, eh, ininya waktu dulu ya. Nah, terus kuasa percayaannya. Gitu lah. Coba dijelaskan. Kemudian dampaknya bagi, di sini kan ada sedikit memasukkan, kaitannya dengan Islam gitu ya. Nah, di tahun panggilan itu, apa kita tanya dengan? Dekat Islam di sana. Dengan keuntungan ekonomi yang didapatkan dari budidaya perkebunan. Apalagi kan ada tembakol juga ya. Kalau mayur otan, tarolah itu, apa, misalnya hasil hutan ya gitu ya. Iya kan, ya nggak perlu di. Tapi kan tarolah, karet tembakol kan di budidaya. Karet, gitu. Gimana? Kembali, baiklah. Dalam itu saya, apa namanya, saya sudah membuat bangka, kalau lu pikirnya, kan? Seperti itu. Bahwa, apa namanya, awalnya daerah, itu kan daerah Tumulingga itu kan bersifat klinis, itu juga lebar. Mereka membuat suatu benteng, benteng alam, begitu. Sudah, apa, pada tahun 1850, masyarakat roletal ini, dipindahkan oleh Belanda, ke tempat yang baru, yaitu di dekat tepian sungai klinis. Lalu pada saat ini, kami mengenalnya di dekat Pertamina, daerah itu. Pertamina di kota Tumulingga itu sendiri. Namanya pun Tumulinggal, kalau di dalam jalan itu. Jadi itu orang pertama yang mendiami daerah Bukulinggal, kan? Asli-asli benar-benar masyarakat Bukulinggal itu sendiri. Dan dari situ, mereka didirikan pemerintahan tradisional, marga. Dan mereka diberi marga, mereka, bukan itu, kayak gitu, yang itu sindang klingirir, kayak gitu. Nah, puncak kejayaannya tadi, ialah, saat, apa namanya itu, kereta, jarum kereta api itu, sudah memasuki, wilayah, kita sudah memasuki, wilayah Bukulinggal, yang dibuat oleh Belanda, dari, dari Lampung, sampai ke, Bukulinggal, seperti itu. Jadi, perkembangan perekonomian disitu, secara tidak langsung juga, dahulu kala, masyarakat yang berada di daerah Bukulinggal, Bukulinggal dan sekitarnya, untuk transportasi menuju, Palembang itu sendiri, mereka harus, mereka, memakai rakit atau kapal, kapal-kapal itu saat, dua hari, kalau berangkatnya, dua hari, kalau pulang dari Palembangnya sehari, karena ada arus, puluh ide dan ide, seperti itu. Jadi, puncaknya, itu, pada tahun, 1934, itu mulai, belum mencapai puncak, tapi mulai perlahan, ada pergantian, bahwa, barang dan jasa itu, dan, menggunakan, kereta api dahulunya, menggunakan, apa namanya, kampal itu, jadi, mempercepat wilayah itu, untuk menjadi daerah trans, 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 dan, juga, pada saat, tahun 1936, bis-bis yang dari, Bungkulu Sudah disediakan Untuk mencapai wilayah Bungkulu Sudah disiapkan oleh pemerintah Apa nama pemerintah Kolonial pada masa itu Dan apa namanya Sudah menyampai Bungkulu Untuk sehari Dari Paling Bungkulu itu bisa Sudah menyampai sehari semalam Jadi Seperti itu Kalau untuk bagian Pertaniannya Kembali lagi yaitu Awalnya memang seperti Tembakal Tembakal itu diproduksi oleh Apa namanya Ondernaming Karena priu Lebih gitu Karena priu Apa namanya perusahaan Ini adalah perusahaan sewa pertama Yang ada di Lundingan pada tahun 1895 Jadi Hasil dari Ondernaming priu ini Mereka Karena perusahaan ini Apa namanya Milik Pemerintah kolonial Jadi otomatis Keuntungan yang didapatkan Dari itu masuk ke dalam Apa namanya Ini bagian kolonial Nah untuk Air teman Tabak pinggi Belawah Dan sungai Aroh ini adalah Apa namanya Lebih ke arah swasta Awalnya mereka tuh Apa namanya Perusahaan milik negara Tapi dijual Dikembangkan oleh Ini Perusahaan-perusahaan itu Seperti itu Nah kalau untuk karet sendiri Karet pada zaman Kolonial ini sangat berpengaruh Ada yang namanya Dana karet Dari pemerintah kolonial itu membuat Seperti bantuan Dana karet Membangun sebuah daerah itu Mereka ada namanya Dana karet Dana karet itu Apa namanya Kalau di lombok negara Sering Sering dapat sekali Bantuan dari dana karet Itu pembangunan jalan Yang terakhir Itu lah Sebelum Apa namanya Jepang masuk Pendirian karet adalah Lombok negara itu Jadi intinya Lombok negara ini Mau Baru Baru berkembang Mau berkembang Tetapi Apa namanya itu Sudah dimasuk Penjajahan baru Jepang Padahal Lombok negara ini Sudah direncang oleh Belanda Untuk ke depannya Akan menjadi Sebuah daerah Yang menguntungkan Seperti Karet-Karet Akhirnya Kenapa Tidak bisa masuk Ke wilayah Muratara Di situ Karena Kalau Ada kata-kata Sentilan Sedikit Dari para Teman Ilmuwan Kalau Belanda itu Lama sedikit Menjajah Indonesia Apa namanya Itu Perjalanan karet Itu akan mencapai Cuma Kata-kata Semuanya Kan mau digabung Kayak Hijawa Begitu Jadi Daerah ini Yalah Berkembangnya Hanya Sebatas Tahap Awal Mingguan Kita curup Iya Curup itu Kan juga Bisa dikatakan Ya iya Bisa dikatakan Pulau Nilganda itu Kan menguasai Ketika Potensi Alamnya Untuk Dia bisa Apa istilahnya Mendapatkan Kehubungan Sesara Ekonomis Iya kan Kenapa Kalau Akhirnya Juga Belumah Dibuat 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 Dan Akhirnya Nanti ada Sawahan Bahkan itu Ada Kolonisasi Kamu bisa ceritakan Tentang kolonisasi Dibuat Dibuat Itu kan Cak mana Mendatangkan Orang Jawa Oh iya Ada Data Tentang Itu Ada Ini kan Menarik ada Orang Isra Ada Di dalam Orang Orang Itu Dibuat Sekarang Biasanya Diumumkan Kebanyakan Orang Jawa Dibuat Di Dibuat Kalau sekarang Tentang Tapi Dibuat Bukan Orang Bisa Tahu Yang dari data-data yang ada Sejauh ini saya baca itu Mereka itu ada berapa tahap Para kolonisasi itu Pertama itu mereka Menyebarkan berita lewat surat kabar Ada permasalahan Bukum lingkaran ini tidak sebesar Seperti kolonisasi daerah Lampung Orang dulu berbondong-bondong Ingin kolonis sejauh ini Berbondong-bondong Ingin ke Lampung Untuk memperbaiki hidupnya Kalau di Lumpulingga mereka masih Apa itu Lumpulingga? Jadi mereka masih bersama-sama Jadi kerepotanlah Para petinggi orang kolonial ini Untuk mencari kolonis Yang ingin bersedia Dipindahkan ke Lumpulingga Jadi mereka juga turun tangan di situ Turun tangan sampai ke daerah-daerah Gini Sampai ke daerah-daerah Tahun berapa kolonisasi itu? Kolonisasi tahun itu 1937 Awal mulanya Terus sawah-sawah dibuka tahun kenapa? Sawah-sawah dibuka Kalau irigasi Tahun 1939 itu sudah dibuka irigasi Irigasi sudah berapa? Tapi keuntungan pada tahun pertama itu Kalau orang yang pindah kolonisasi Mesti mereka dibebaskan dari Mereka malah dibeli ladang Cuma-cuma beli ladang Iya Nah kalau untuk bendungan waterpung itu Baru selesai 1941 Artinya belum Karena kamu gak kasih tahun itu Akhirnya gak tercerita ya itu ya Tentang komunisasi 1942 itu Jepang Susah nyari jatuh Jepang Terus apa namanya Itu untuk supply mana Iya Ya memang Apa Bisa dikatakan Transportasi Ini salah satu Jadi Kepada mananya Upaya Orang-orang Beli-orang Kolonial Dia juga Seiring ya Membuka Bukun-bukun gitu kan Terus Terus penting Karena mau di-store kan Kecuali gak kebutuhan Lokal ya Tapi kan budidayanya Sedang kekomoditi ekspor Baru saat itu Kan kopi Nah pertama Kopi Iya kan Saya gak tau Wala kembako ada Berapa tahun bertahan Dicurup Dicurup itu juga Tapi gak cocok Ada leman Banyak Iya kan Banyak Diteritakan Hama Dan sebagainya Up Dari Sumatera Timur Itu Ini saya Tanya nih Jadi Rumah-rumah Bangunan kolonial Ini kan Agar rumah Pangeran Pangeran itu kan Gelar yang diberitakan Pada orang Pejabat Masa kolonial Pejabat lokal Masa kolonial Dalam pemberitahan Yang di Apa Apa Pangeran resmi Kalau diberitakan Diperitakan Pangeran Di Marga tersebut Ini Sejak-sejaknya Kira-kira Kalau di kota Bolinggo Ada berapa Kalau untuk rumah Pangeran Yang masih Berdiri Ini Hatiha Marabiti Marga Apakah ini Datang-tang dari Sosmet Ini Anda enggak tahu Alhamdulillah Apa namanya Kalau Biar ada di gambar Itu Saya sudah Penakut Kelapangan Tahu Posisinya Posisinya Daerah mana Ini Itu Kalau Daerah Daerah Marabiti Bu Daerah Marabiti Marakati Kalau Kota Lumpur Lindo Kalau Di rumah Pangeran Kalau Di Petakan Sekarang Kota Lumpur Lindo Ini Atau Yang Dulunya Terkait Dengan Mara Mara Itu Ada Berapa Artinya Harusnya Setelah Marga Ada Yang Berarti Kepala Marga Itu Itu Pasti Punya Yang Rumah Bisa Dikatakan Di Kawasan Itu Yang Baling Elit Itu Masih Enggak Jejak Jejak Lalu Untuk Marga Sintai Keling Hilir Jejak Jejak Cuman Batas Dina Kalau Rumah Enggak Ada Lagi Lalu Pangeran Sintai Tidak 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 Cuman Ada Cuman Jejak Seperti Makkah Saja Begitu Dan Lagi Pula Rumah Itu Rumah Tuanya Sudah Tidak Ada Lagi Tidak Tidak Dilextarikan Nah Tidak Lalu Untuk Bidu Sebelahnya Itu Kayak Di Morabiti Ya Masih Dilextarikan Rumah Rumah Kalau Cek Ke Kan Lumbuah Ada Musim Biasanya Ada Informasi Atau Hasil Identifikasi Atau Survei Pemerinti Sejauh Ini Ada Tidak Rumah Masing Berfungsi Tentang Keberadaan Pecak Pecak Polonial Dalam hal ini Adil lokal Ada Lalu Untuk Keturunan Keturunan Ya Bu Kayak Yang Dinyurin Caranya Lofik Ini Polonisasi Kalau Dijambi Polonisasi Polonisasi Kalau Berdasarkan Isunya Safi Sayirin Dan Selamat Itu Lebuh Polonisasi Datang Tentang Tentang Laitang Selamat Laitang 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 Kemudian Das Rimbung Pemujang Yang Laitang Lampung Ya Kemudian Sekarang Komen Kolonisasi Itu Kemudian Saya Setelah Bo Dan Tentang Bono Dihumum Itu Nomor Lain Kulonial Kenapa Sudah Saya Lupa Ada Bukunya Perwas Perwas Fewas. Fewas itu bicara tentang kolonisasi di Sumatera dan yang fewas. Kalau mau in-in islamnya, logikanya kan kan 70-an awal-awal kemerdekaan lah ya, 80-an itu mungkin jaya-jayanya ya. Kalau kita ingatnya daerah kolonisasi kan sekarang juga bermakmur. Ini sendirian banyak ke transportasi ya? Iya. Ya, ini banyak ke transportasi. Islamnya sedikit sekali, gak mau hanya pilih dari Geometer ya. Padahal lebih susah untuk mencari informasi tentang perkembangan islam, kalau di koran polonial atau gitu. Nah, yang sendawa saya di sini ini, kayak mencari koran perca selatan itu. Karena perca selatan itu kan, dia dari sudut pantangnya masyarakat awam, dan masyarakat pribumi ya, Bu. Jadi, saya, kelemahan saya di biji saya tidak mencari sumber, bukan, bukan, tidak mencari. Untuk mencari koran zaman itu, untuk mencari koran perca selatan itu, sebenarnya perca selatan itu selalu membahas tentang syarikat, apa, syarikat islam atau yang lain-lain. Sehingga, kalau berbicara tentang islam di Sumatera Selatan, itu pernah kebanyakan dalam perca selatan gitu. Ya, gue gak tau ya, Lubul Ingkau, Musi Rawas, apa, itu orang melawan gak tau itu, ada gerakan sampai, itu Pak, pakai jimat-jimat segalanya, SI-nya SI Merah. Nah, yang terdata oleh koran Belanda ini, ya Pak, daerah Muratara itu. Nah, lalu itu, iya. Dalam disertai saya, ada itu. Cuma kolom terbit. Saya menemukan sumber-sumber seperti itu, bagaimana islam di arah Bumpur Inggo ya, masa aku. Kalau memang, apa, perawangan terebot kolonial di Lumpur Inggo, jadi dikatakan, dan apalagi, Musi Rawas dan segalanya tuh, di, 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 wilayah. Ya, di era sindang rencang lebong tadinya itu benar-benar itu yang menggerakkan ulama-ulama nah ulama kalau sudah punya haji itu dianggap kebal jadi jadi sebelum-sebelum menyerang makas Belanda gitu dia tuh nanti ada ritualnya tuh di sungai dipakai ini dulu cimat-cimat itu kan ceritakan tuh Pak Karnusa, meskipun akhirnya yang dilawan pake gedil ya berlumun panse gitu tapi menarik bahwa dulu memang ulama itu dalam konteks nasionalisme ya ya melawan Bolonial bukti-bukti memang daerah ini luar biasa gitu ya apa namanya perlawanan yang seperti itu mungkin ini saja ya dari saya sebuah konfirmasi atas kacil Alvin secara ya ekonomi di lukun-lukun meskipun ke arah kolonial transportasinya ya nanti transportasinya ya merupakan cenderung ke pembangunan transportasi untuk mendukung perekonomian juga kan nanti produknya nggak bisa keluar kalau transportasinya apa istilahnya itu ada kendala gitu ya seperti itu, jadi fasilitas umum yang dibangun oleh kolonial belakang itu dalam rangka gitu, supaya hasil perkubungan cekayat maupun swasta ya gitu oleh pengguna kolonial itu untuk diekspan secara ekonomis ya yang keuntungan seperti itu dan selalu ini mahasiswa sejarah bener pak bener-bener bener-bener seberprimer gitu ya ya kita apresiasi yang tinggi dan bagus lah ya Alvin kamu sebagai salah satu mahasiswa yang bener-bener sangat sekali layak kalau ada smart assistant besen boleh jadi asisten besen banget kan bahasa Belanda terkat sumber-sumber lah paham bener ya dia gimana kacanya, artinya apa, isinya apa itu iya, itu luar biasa iya, ada MVO, ada memalukan over half controlling ini catatan harian ya ini isinya apa, Vin? sekarang lagi ikut tanya ini MVO dan MVO ini ini catatan selama dia menjabat iya, selama dia ada catatan yang dia menjabat ini misal nggak, ini tentang apa ini? ada 19.06 perekonomian dari perekonomian dari mata pencarian di situ daerah apa mata pencarian apa nah ketika ketika yang kita cari tentang Islam mbak saya dulu kan meskipun ngomongkan ekonomi kan tetap fokus Islamnya bagaimana gitu ada ngga informasi kalau disertai saya itu pakar alam mbak pakar alam arah mana lagi itu ngomongkan tentang perekonomian amalan laksa bandi ya sebaliknya diceritakan tapi dia berceritanya hanya bahwa tarikan alam bandi itu kalau malam ini itu kuali ini gitu ada tuh dalam catatan kolonial-kolonial tuh menceritakan tentang agama dia ada di MPE di MPE lu juga jelaskan juga bahwa kata dia tuh apa Muhammad dance iya itu Islam kalau ngomongan Islam itu ngga ada pak Muhammad itu Islam keren nih kaya ini ini first slide ini laporan kanan ya ini petang dan afliah kursi dulu dari mana bing dari 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 bukan dari reklam dari Leiden iya sekarang enak ya waktu saya menerima sih pak ngopi arsifnya PNRI tau kak mikrofilmnya nih pak berapa ratus ribu saya punya kopi yang kopi petang iya kopi petang 250 150 ya 1 lembar arsif 1.500 iya kaya gini aja tuh jadi saya tuh digedein versi gede gitu peseng gitu waktu jadi sejuta kan cuma sekarang enak kalo koleksi tuh enak enak PNRI ini bayar ada jembat iya ada sebagian saya ke aku PNRI ya makin kumos Padahal D-Legend gratis Menakses semuanya Di cinta Terus sekarang udah balik ke modal Oke saya Selamat sekali lagi Alvin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Maaf saya Kita lanjutkan Sisi beran yang berikutnya Sisi beran yang berikutnya Sisi beran yang berikutnya Sekarangnya terbuka Saya ingin mempunyai informasi saja Teorinya pakai rosto Tinggal landas Saya mau tanya Sekarang pada masa itu Pada masa bariode ini 14-3 14-41 Dia pada level tinggal landas Tahap lepas landas Lepas landas Lepas landas malang Berarti anda tau konsep Lepas landas Konsep yang sangat canggih Digitalisasi, jadi ukurannya pada tahun 1934-1941 itu apa ukurannya? Ukurannya ialah dibanding KDDR Ini kan temuan nih, saya beranggap termuan konfirmasi teoretik Berarti temuannya pada masa itu ada mengatakan bahwa perkembangan ini pada saat ini adalah pada masa dengan teori Rosco Dia adalah pada bebas landas, sekarang saya tanya, ukurannya apa? Ukuran saya membuat keingetan pekat landas itu 1934 itu kan dia baru diangkat jadi ibu kota itu Tapi dipersiapkan sebelumnya itu, dari sebelum-sebelum itu sudah dipersiapkan untuk menjadi ibu kota itu ialah Dia dibuatkan jalur kereta api, supaya dia apa namanya itu, supaya daerah ini bisa maju perekonomiannya Kalau kita bicara teori Rosco ada tahapan nih, tahapan pertama, tahapan ini, tahapan primitif, ukurannya apa? Itu biasanya subsistensi pertanian, ukurannya kalau Rosco Lalu kemudian tradisional, ini apa ukurannya? Ada buatnya tradisional, dusun lubuk linggo Kan kalau dia tinggal landas berarti kan dia mengalami semua ukuran itu Bukan tiba-tiba dia berada pada posisi ini gitu loh kan Indonesia sekarang baru level tinggal landas, belum lepas landas baru mau naik gitu, ukurannya kenapa? Sudah mengalami teknologi tinggi tetapi masih ada tradisionalnya Nah ini sekarang saya confirming, ini temuan ini, kalau menurut saya jadi temuan Karena teorinya menurut ini, karena dia buat ini, pada saat sekarang di baban ini Alur fikirnya dia berada pada level lepas landas Berarti level lepas landas itu Indonesia aja belum sampai ke level lepas landas itu Kalau menurut ukuran teori Rosco, kalau pada masa itu linggo Berarti tahapan primitifnya kapan? Tahapan primitifnya ialah masa ulat lebar itu Masa ulat lebar? Iya, primitif Lalu masa dusunnya? Dusunnya itu setelah dipindahkan oleh Belanda ke tempat yang baru Ukurannya apa? Ukurannya ialah karena pada masa di ulat lebar itu tidak bisa berkembang masyarakatnya Jadi alam itu tidak bisa dikembangkan lagi alam yang dia dulu lebar Lalu itulah mereka dipindahkan ke dusun luburi, tidak ada yang mengakses Rasin kan tidak kalah enggak, teori Rosco kan perkembangan dari dalam Iya Kalau dipindahkan bukan perkembangan dari dalam dong Dari, ada campur tangan dari luar? Iya, alhamnya teori Rosco, itu kan teori ekolusi Boleh, apa sih yang kita ngadubah? Apa pahami? Itu itu, saya tidak akan Ini karena sudah terbuka tidak akan dirubah atau tidak apa-apa Saya itu, saya mau memperjelas sekarang kondisinya Kalau sudah lepas landas, tinggal landas, lepas landas itu sudah tidak ada lagi panas, atasnya sudah tidak ada lagi Apa setelah tinggal landas, lepas landas terbang? Iya, tahapan gerak menuju, tingkat yang lebih lagi, kerewasaan gitu gitu Iya, terbang, kerewasaan Nah, sekarang, kita pada lepas landas ukurannya apa? Itu, ketika saya, anda tidak berdua jawab baik Saya memang mengkonfirmasi saja Itu teori nya, jadi hati-hati menggunakan teori Karena, harus pahami, pahami ukurannya apa Seingat saya, Rosco itu konsumsi Pola, pola pemanuhan kebutuhan Iya Anda, anda, anda coba lihat ininya Itu yang, yang, yang harus saya Ini kan yang kedua Temuannya apa? Temuan penelitian ini Temuan penelitian ini Untuk teman penelitian ini, ialah Tadi Saya sampai baca di kesimpulan, tidak ada temuan Temuannya dalam penelitian ini, ialah Lumpur Denggaw itu Apa namanya Dalam bidang, dalam bidang pemerintahan Apa namanya Pernah 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 tergabung ke dalam Kedalam Kedalam Onder Adeling Sindang Apa namanya Sindang Sreken Sindang Sreken itu ialah Kan orang tahunya Kalau dalam bidang pemerintahan itu Lumpur Denggaw itu Bergabungnya di Onder Adeling Musiulu Pada awalnya memang dimusiul Pada tahun simulasi Demikian saya kira Kita sudah ya Kita sudah Hari ini Selamat baik Dan kalau saya bisa Boleh berkomentar sedikit Apa yang sudah dibahas tadi Disimpan disimu oleh Teman Pertama, Rahwa Ya kalau bisa ini ada Ada musuh islamnya ya Sesuai dengan Sehingga Apapun itu Kita harus Bukan hanya dikaitkan dengan Alhamdulillah Ini sudah dikaitkan sudah Sudah ada Tapi saya baca sekilas sebelum ini Itu Kediannya belum mendalam Apakah memang Belum nampak maksud saya Dampak sosial ekonomi Terhadap perkembangan islam Dulu tinggal Jadi ini baru Ada cerita sedikit Tentang Berkembangan islam di sana Tetapi Tentang tampak sosial ekonomi ini Terlalu tergampang Menurut saya sekilas ya Kalau memang iya Kalau memang ini sudah Ada gambarannya Tolong itu dimasukkan Pada bagian kesimpulan Saya belum lihat Kesimpulan belum ada Dan kalau memang itu sudah Betul-betul Masuk dalam keajian ini Saya kira Akan lebih baik Sekalipun ini mungkin Lebih agak panjang Tapi akan lebih baik Kalau Bisa ditambahkan mungkin Dulu ini Dulu ini Dan dampaknya Pada perkembangan islam Pada ujung itu Studi perkembangan kota Dan perekonomian Pada zaman Kolipa Kolonel India Belanda Dan dampaknya Pada perkembangan islam Sehingga muncul islamnya Sebenarnya dengan Sejarah Sejarah peradaban islam Itu maksud saya Karena memang ini sudah Dini kan Tapi kalau memang ini hanya Tempelan saja Saya kira Sudah Memang kajiannya ada Begitu Hasil penguangnya ada Mungkin tidak ada salahnya Kalau itu Menunjukkan di Dulu Saya kira itu Tampahan dari saya Baik Sekarang ini sudah selesai Kita tinggal menunggu Hasil Insya Allah akan disampaikan Secara Sedang Dan Hasil Biar oleh Pak Sekretaris Sekretari Saya Menurut Sudah Tentang Saya Sekretari selamat menikmati 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 selamat menikmati